Intro Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2018 di wilayah Kodim 0735 Surakarta Resmi ditutup pada selasa pagi Program yang berlangsung selama 1 bulan berjalan dengan baik dan lancar Selesai tepat waktu dan tepat sasaran Setelah berjalan selama 1 bulan Terhitung mulai 15 Oktober hingga 13 November 2018 Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2018 Di wilayah Kodim 0735 Surakarta Resmi ditutup Penutupan program TMMD ditandai dengan digelarnya upacara pada selasa pagi Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0735 Surakarta Letnan Kolonel Infantri Ali Ahwan SE Diikuti sejumlah unsur masyarakat Baik dari kalangan TNI, Polri, Satpol PP, Linmas, FKPPI, Pelajar, serta Ormas Islam termasuk Satgas MTA Program TMMD kali ini difokuskan pada pembangunan talut berukuran volume 300 meter x 2 meter x 1 meter Serta normalisasi saluran air sepanjang 500 meter Dan dimenyampaikan kampung gajahan dipilih sebagai lokasi TMMD Karena jika musim penghujan tiba, saluran air di wilayah ini tidak mampu menampung debit air Sehingga dikhawatirkan dapat memicu terjadinya banjir Dan dimenambahkan program TMMD dapat berjalan dengan baik dan lancar 100% Selesai tepat waktu dan tepat sasaran Ya target dan waktu sasaran sudah tercapai Alhamdulillah 100% Tadi ada evaluasi dari Pak Wawali Kota Ada dikasih kram besi semuanya Untuk mengantistasi apabila terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Contoh misalnya naik motor Agak miring sedikit masuk ke seloka Karena itu satu motor pun masuk Akhirnya nanti setuju dari ini Nanti untuk program terdepan Jadi masyarakat pelindungan setempat Agar diperdayakan yaitu Buatan kram untuk perhubungan Ditemui saat meninjau program TMMD Wakil Wali Kota Surakarta Dr. Haji Ahmad Purnomo Apoteker menyampaikan Program TMMD merupakan kegiatan yang mencerminkan kebersamaan Antara TNI dengan masyarakat Bahwa TNI betul-betul ada untuk rakyat Indonesia Wakil Wali Kota berharap Setelah program TMMD selesai Masyarakat dapat menjaga, merawat Serta memelihara saluran air yang telah dibangun Sehingga dapat diambil manfaatnya secara maksimal Harapannya masyarakat khususnya di Keluruhan Gajan Memelihara apa yang telah diperbaiki Apa yang telah dibangun oleh TMMD Oleh TNI bisa diperbaiki Disempurnakan dan dirawat sebaik-baiknya Dari Surakarta, Jawa Tengah Septian Eko Wahyudi melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!